Halo guys, jadi di video kali ini aku akan nge-share ke kalian yaitu 5 trick dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah Dan jangan lupa juga untuk kalian, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya ketika ada video baru, kalian bisa langsung menonton video coy Dan jangan lupa juga untuk kalian, join membership ya guys ya Oke guys, kita langsung aja ke nomor yang pertama guys Oke guys, kita mulai yang nomor pertama yaitu ada di sentral di map Purgatory ya guys ya Nah, jadi disini tuh kalian memerlukan 3 es kepal dan kalian pasang es kepalnya yang pertama itu disini Dan yang kedua kalian pasang, ya kalian pasang disini Dan yang ketiga kalian pasang di atasnya lagi guys Nah, pasang disini ya guys ya Dan jika udah kalian tinggal naik ke mobil disini Ke mobil ini dan kalian naik ke es kepalnya guys Nah, kalian tinggal naik lagi ke es kepal yang satunya lagi disini Dan tinggal naik ke sini Kita naik ke balkon ini ya guys ya Dan disini kita harus hancurin dulu es kepalnya ya guys ya Supaya musuh itu tidak ikut-ikutan dengan dock bareng kita gitu coy Jadi aman gitu ya Dan disini tuh kalian bisa buat dengan dock gaming Ataupun untuk menembaki musuh dari sini ya Tapi untuk dock gaming ini pun juga aman ya guys ya Karena disini tidak ada pintu masuk untuk ke balkon ini ya Kecuali kalian menggunakan trick yang tadi itu guys Jadi sangat aman ini guys ya Sangat mantap lah ini guys Oke guys, kita lanjutnya nomor 2 Yaitu ada di field ya guys ya Yaitu di mapurgatory lagi guys Nah, jadi disini tuh kalian ketabung-tabung disini Dan disini kalian memerlukan 3 es kepal guys Nah, disini kalian pasang es kepalnya disini 1 Dan kalian pasang lagi di atasnya 1 lagi disini Dan kalian pasang lagi juga di atasnya lagi coy Kalian pasang 1 disini nih Nah, jika udah kalian tinggal naik ke atas sini ya Ke atas es kepalnya ya Atau global disini kalian tinggal naik aja Dan kalian naik lagi kesini Dan kalian naik ke Ini ya, tabung ini ya Kalian naik pake krono coy Nah, disini tuh auto kalian bisa buat menembaki musuh yang ada di bawah guys Nah, disini tuh biasanya banyak banget orang perang ya Di wilayah sini guys Biasanya tuh di turnamen guys ya Biasanya tuh ada musuh yang bertemu dengan tim lain gitu ya Bertemu dengan tim lain dan dia disini tuh perang cuy Dan kalian bisa manjat disini buat meng-cover temen kalian yang lagi perang di area sini nih Jadi sangat mantep guys Dan disini sebelum kalian manjat disini kalian juga harus perhatikan ya Pastikan tidak ada orang yang ada di belakang sini guys Karena kalau ada orang yang di belakang sini tuh akan menembaki kalian ya Karena tempat disini tuh rendah Kalau ada musuhnya itu di atas guys Itu tempat disini rendah guys Tapi kalau kalian nembakin di arah sebelah sana Nah, itu auto bisa ya guys ya Auto kalian bisa meng-cover ya Apalagi kalian pake sniper itu auto headshot lah ya Mantap Oke guys, kita lanjutnya nomor 3 yaitu Bug mobil monster terbang Tanpa kalian menggunakan apapun gitu coy Oke disini malah ada perang-perang disini ya Kita langsung aja selesaikan perang-perang ini ya Jangan ribut-ribut coy Langsung aja disini Jamshot meninggal langsung ya Wadaw Oke guys, kita langsung aja ke caranya guys ya Nah, jadi disini caranya itu kalian naik mobil monsternya Dan kalian tuh arahkan mobil monsternya tuh di tangga sini guys Nah, disini kalian sangkutin bannya ya guys ya Kalian belok kanan disini Terus kalian mundur ya Dan kalian auto cungkir balik gitu coy Oke, kita coba lagi disini guys ya Kita mundur belok kanan cuy Langsung aja apakah bisa disini Wih, gila cuy Melayang Wih Mantap guys ya Melayang sampai atas factory gitu coy Oke, kita coba yang disebelah sini ya guys ya Nah, disini tuh kalian mundur dan belok ke kiri guys Kita coba langsung Wih, gila cuy Auto melayang Wih deh Wih, waduh Wih, jumping cuy Waduh Wih, tolong, tolong Oke Malah gitu ya Oke, kita wih, ada obong suci Wih, gila cuy Wih, aduh, ini gimana wih Malah naik Ini ya penumbang Waduh, ini ngendok gaming pula Waduh, waduh Kita coba lagi disini ya guys ya Langsung aja disini Wih, wih deh Wih, gila Mantap banget cuy Auto melayang gitu ya Oke Kita coba lagi disini bro Langsung ya Ini sangat mantap cuy Tapi sayang disini tuh Kalau kalian Lakuin kayak gini tuh Kalian gak bakal ke factory-nya ya guys ya Ke atas yang paling atas factory-nya guys Kalau kalian lakuin ini Di tangga yang sebelah kiri itu Melayanginya itu ke sebelah kiri ya Bukan ke sebelah kanan gitu cuy Dan kalau kalian lakuin di Tangga yang sebelah kanan Itu melayangnya ke sebelah kanan juga cuy Jadi Kalian gak bisa Naik ke atas factory-nya gitu cuy ya Jadi agak susah disini guys Naiknya guys Cuma bisa melayang-melayang doang ini guys Tapi gak apa-apa ya Sangat seru sekali nih coy Wow Gila Mantap banget nih guys Oke Sekitar lanjut nomor 4 Yaitu ada di factory ya guys ya Jadi disini tuh Kalau kalian menemukan musuh Yang lagi ngendok di atas factory disini Kalian bisa tembak dari sini guys Nah disini tuh kan gak keliatan ya Jadi kalian ke sebelah sini Dan kalian pasang es kepal disini Dua aja es kepal disini udah cukup cuy ya Kalian pasang disini cuy Nah jika udah kalian tinggal naik ke es kepalnya Dan kalian tinggal Arakkan ke tabung-tabung factory itu guys Nah disitu tuh auto keliatan cuy ya Jadi ketika ada musuh disana itu Bisa kalian tembak guys ya Musuhnya lagi jongkok pun bisa kalian tembak guys Apalagi musuhnya lagi tiarap disini Kalian juga bisa menembaknya gitu cuy Jadi sangat mantap ya Nah disitu emot emot tuh auto keliatan guys ya Langsung auto kalian tembak aja ya Dan disini kalau kalian pengen lebih jelas lagi Kalian gunakan sniper ya Misalnya AWM atau M82B atau car ya guys ya Itu langsung kalian bisa tembak dari sini guys Jadi disini musuh nih auto Langsung meninggal gitu cuy Weh malah meninggal itu siapa itu yang meninggal Malah ada yang kena gitu guys Oh guys kita lanjutnya nomor 5 Yaitu bug item ya guys ya Jadi disini tuh kalian itu memerlukan Flashbang ataupun Granat dan juga glow Yang penting yang item-item itu guys ya Nah disini tuh kalian Kalian pencet tanda panahnya disini Nah itu kan akan muncul seperti ini guys Nah jika udah itu kalian coba buang itemnya disini Nah disini kita udah buang flashbang Dan disini tuh digambarnya tuh masih ada cuy Jadi tuh ada ngebug gini ya guys ya Nah disini kita coba lagi disini Kita pencet disini Kita buang coba S kepalnya guys Kita buang guys Kita buang 3 ya disini Nah disini masih ada 1 cuy Padahal semuanya disini udah aku buang ya Disini ada 3 S kepal ya Kalian bisa lihat tuh gak ada S kepal cuy Jadi ngebug seperti ini ya Jadi kalian bisa ngeprank temen kalian gitu ya Buat Nih aku ada S kepal ya Kalian bisa lihat nih Ada S kepal nih Tapi di tasnya Wih gak aku gak ada gitu ya kan Hayu Langsung kalian bisa ngeprank temen kalian coy Sangat mantap Sampai jumpa di video selanjutnya